Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Barusia Kabupaten Pandeklang, Didin Pahrudin, menggelar inspeksi mendadak disiplin kerja ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pandeklang pada Rabu Pagi. Sidak dilakukan sebagai upaya menjaga kinerja para ASN dalam melayani masyarakat. Sidak di hari kedua bulan Ramadan ini dilakukan di tiga kantor pelayanan publik Kabupaten Pandeklang, di antaranya kantor, dinas kependudukan, dan pencatatan sipil, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan RSUD berkah Pandeklang. Sidak yang dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, tidak ditemukan ASN yang tidak masuk kerja ataupun datang terlambat. Kepala BKP SDM Kabupaten Pandeklang, Didin Pahrudin, mengatakan, sidak ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran sekretaris daerah tentang penetapan jam kerja bagi ASN pada bulan Ramadan 1445 Hijriah, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal seperti biasa. Kepala BKP SDM melaksanakan bidang komoditoring kehadiran di awal bulan Ramadan ini. Kepala BKP SDM memastikan kehadiran di awal bulan Ramadan ini, pegawai di lingkungan keberikan rumah dan pandeklang untuk tetap disiplin ya, sesuai dengan aturan ya. Wakti petapan, waktu 28, uang kerja waktu 13, untuk hari Senin sampai hari... ... ... ...